Balas dendam istri yang tadi anggap, sebuah novel karya dari Kiss, bab 37, pernikahan Kinara dan Dirga, persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, menit berganti jam, dan hari pun terus berganti, sehingga tak terasa telah sampai pada hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang telah tiba. Hari ini merupakan hari pernikahan Kinara dan Dirga, banyak awak media yang berlomba-lomba meliput pernikahan mewah itu. Duda dan janda bersatu dalam ikatan pernikahan, membuat semua warga plus 6-2 sangat bahagia. Terlebih lagi sosok Kinara yang sedang naik daun di dunia hiburan, banyak masyarakat yang menyukai sosok Kinara karena janda satu anak itu sangatlah rendah hati pada siapapun. Baik itu staff, teman kerja, dan para penggemarnya, begitu juga sosok kong rakyat miskin. Dirga memiliki rumah sakit khusus untuk para fakir miskin. Semuanya digratiskan oleh keluarga besar Dirga. Gedung besar itu disulap menjadi balrum yang indah. Dekorasinya begitu mewah dan megah. Semuanya bernuansa putih, melambangkan warna kesucian. Kedua memulai berharap, pernikahan mereka bisa selalu suci sampai maut memisahkan. Pernah gagal dalam sebuah pernikahan? Membuat keduanya paham betul arti dari sebuah perpisahan. Itulah sebabnya Kinara dan Dirga berkomitmen untuk selalu setia. Bila ada masalah besar, semuanya harus diselesaikan secara baik-baik. Kepercayaan dan kejujuran menjadi kunci suksesnya sebuah hubungan. Terlihat Kinara sedang menunggu dengan jantung berdegup kencang di ruang rias. Wanita cantik itu merasa sangat gugup. Suatu kali dirinya menggigit jarinya guna melimpahkan rasa gugupnya, Ibu Anin yang sedang menggedung Vino pun terkekegel yang melihat Kinara. Sayang, kenapa main gigit kukunya sih? Nanti kuku cantiknya rusak. Ibu Anin menegur Kinara membuat wanita itu tersenyum canggung. Aku gugup banget, mah. Gak tau kenapa aku merasa deg-degan. Padahal ini pernikahanku yang kedua. Dulu saat mereka dengan Kak Andiras, aku gak gugup begini. Kinara mencurahkan semua isi hatinya kepada Ibu Anin. Wanita itu benar-benar merasa sangat gugup. Ibu Anin yang mendengarnya pun tersenyum hangat. Lalu membelai pipi Kinara lembut. Itu artinya, kamu mencintai dirga, sayang. Wajar saja kalau kamu deg-degan. Karena pernikahan kalian atas dasar saling cinta. Sedangkan pernikahan kamu sama si curut itu karena terpaksa. Ibu Anin berkata dengan nada kesal membuat Kinara terkikik geli. Ibu angkatnya itu sangat sensitif. Bila menyinggung nama orang-orang yang pernah menyakitinya dulu. Kamu benar-benar cantik ya, sayang. Persis seperti boneka hidup. Puji Ibu Anin membuat pipi Kinara merona. Wanita itu kembali menatap pantulan dirinya di hadapan cermin besar. Kinara tersenyum maru melihat penampilannya yang berubah 360 derajat dari masa lalunya. Tak ada lagi tubuh gemuk, jerawat, dan komedo yang memenuhi wajahnya. Semua itu sudah menghilang tanpa berbekas. Kinara menatap karah Ibu Anin yang terlihat sedang menciumi wajah tampan vino. Kinara bangkit berdiri, lalu segera ikut memeluk karat Ibu Anin. Ma, terima kasih untuk semuanya ya, Ma. Sudah membantu aku berubah menjadi Kinara yang seperti sekarang. Tanpa Mama, aku bukan apa-apa. Kinara mencoba menahan tangisnya agar tidak tumpah karena takut riasannya akan luntur. Sama-sama, sayang. Di tengah-tengah suasana haru itu, pintu ruang rias terbuka. Terlihat dua sosok wanita parubaya yang masih sangat cantik berlari menghabiri Kinara. Halo, sayang. Pakik Tante Indri dan Tante Leni. Tante? Kinara tersenyum lebar melihat kedatangan dua wanita hebat yang juga berperan penting dalam perubahan Kinara. Mereka bertiga saling berpelukan. Meluapkan rasa rindu yang amat dalam. Tak lupa mereka bercerita panjang lebar sebelum acara dimulai. Di sisi lain, seorang wanita parubaya sedang berbicara serius dengan seorang pria kurus memakai seragam pelayan. Nanti kamu ganti flashdisknya dengan flashdisk yang saya kasih ini. Pastikan video dan fotonya tayang nantinya. Kalau sampai gagal, saya pastikan kamu jadi pengangguran seumur hidup. Ancam wanita parubaya itu membuat pria kurus tersebut ketakutan. Baiknya nyat. Balas pria itu patuh. Bagus. Wanita itu menyeringnya kejam. Sorot matanya memancarkan kebencian yang kentara. Nikmatilah kancuranmu anak pembawa sial. Matin wanita itu menyeringnya kejam. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.